Jurnalis Rusia Maria Ponomarenko 44 tahun dikurung di rumah sakit jiwa klinis Siberia. Maria Ponomarenko dituduh menyebarkan berita palsu tentang operasi militer khusus Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. Dikutip dari tribun wow.com, Ponomarenko menuliskan komentar kritis melalui telegram miliknya. Komentar kritis itu tentang pemboman Rusia terhadap sebuah teater drama di Mariupol pada April lalu di mana ratusan warga sipil berlindung. Kementerian Pertahanan Rusia membantah tuduhan Ukraina bahwa pasukannya berada di balik pemboman itu. Jaksa menganggap komentar Ponomarenko pun bertentangan dengan hukum dan narasi resmi Rusia. Hal tersebut menjadi dasar untuk menjebloskan Maria ketahanan. Dilansir dari Daily Mail pada Senin 4 Juli 2022, ibu dua anak itu mengklaim pihak berwenang berusaha membungkamnya karena menentang perang. Kini Maria Ponomarenko mendapat ancaman hukuman 10 tahun penjara atau penahanan tanpa batas di fasilitasi psikiatri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!